Tentang apa masalahan pada lahan gabut di Indonesia? Terus saja, sebelum kita memahas lebih jauh, maka kita harus tahu dulu gabut itu apa, dan gabut sendiri dan merupakan material lagami yang terbentuk secara alami dari sisa tumbuhan, di mana dia mengalami pembusungan selama ratusan bahkan ribuan tahun sehingga dan mengalami pembusungan yang tidak sempurna dan kondisi asli gabut itu mengalami proses dikomposisi atau pembusukan yang tidak sempurna disebabkan gabut yang menyempi yang disebabkan gabut terkenal biasanya gabut terkenal, biasanya gabut ikut kita menemukan di antara wajah-wajah lain jadi kita lihat di slide ya selanjutnya kita bahas tentang alam karistik jahat dan di Indonesia sendiri gabut tersebar di tiga pulau besar seperti ini ini pertisutanlah kelipatan dan penguang luasan gabut di Indonesia sendiri setara dengan 1,6 juta kali dari luasan pulau jawa nah, luasan tersebut cukup luas ya untuk ukuran yang ada di Indonesia selanjutnya kita akan memasukkan alam karistik jahat nah, sebelum itu kita akan memahami tentang proses pembentukan gabut yang terbagi ada dua pertama itu, gabut omogen dan gabut omogen nah gabut omogen sendiri biasanya terlalu dilakukan diantaran dua sungai nah, sedangkan gabut omogen itu proses pembentuknya adalah air hujan jadi jadi gabut omogen yaitu pembentuknya mungkin terjuci sehingga tiga kesunggulannya menjadi rendah setelah setelah tiga pulau yang selanjutnya adalah tiga kematangan gabut nah tiga kematangan gabut itu ada tiga yang pertama salurik hindu gabut patah yang kedua gabut setengah matah dan yang ketiga gabut mentah dimana mengatakan gabut maka kualitas kemat semakin bagus selanjutnya yaitu gabut itu memiliki pH yang sangat rendah bisa mencapai tiga setengah nah pH yang rendah ini merupakan pH yang rendah ini menjadi faktor kebatas untuk pengolahan gabut untuk pengolahan gabut mak sehingga sehingga para yaga yang bisa ditanam pilihan gabut itu cenderung sedikit ya gabut ini memiliki sifat kering parah atau irreversi pergerayu sifat ini dapat terjadi jika gabut berada dalam keadaan yang cukup kering sehingga dia tidak bisa mampu menyerap air di sana nah selanjutnya gabut salam muda terbakar oke next kita akan membahas sebarang-barang gabut indonesia nah sebenarnya lahan gabut indonesia itu menyimpan jadangan karepun yang dikursa layaknya gabut didangkap tidak sebagai lahan yang tidak berguna oleh sebab itu masyarakat indonesia memanfaatkan gabut sebagai lahan pergunaan dan pertanian dengan cara melakukan pengembangan pengembangan pembakaran lahan atau pemakaran lahan pemakaran lahan dan pemakunan kanal untuk mengeringkan gabut sehidim menyebabkan masalah pada lantai memang dalam secara untuk cinta hal ini tidak salah terkenal tapi dalam skala besar hal ini tidak ada dampak buruk bagi harian itu sendiri sehingga dapat menyebabkan air mengandir keluar dari komerga mesin dan ke air pada tanah jaman semakin menurun dan dalam kondisi 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 tidak menerpatang dengan oksigen dan cahaya matahari yang memijuk terjadinya pelopasan terdikian saja terhambat maka belum bisa mudah terbakar terima kasih teman-teman di sini juga pada kita bencana terberasal yang kita rasai sepertapa terutama di provinsi riau yang sangat buruk yang memperhatikan kesihapan sampai menggantikan akses pendidikan dan menimbulkan kerugian finansial nah sebagian besar kebakaran mahan tersebut terjadi pada rata hingga tertentu bentuk jika lagu kering maka atgkir saja dapat terasa kebakaran nah kebakaran mahan tersebut tidak hanya terjadi pada perbukaan kebakaran juga terjadi pada dalam lapisan dalam misalnya kalau kita sudah memandalkan api pada bagian atas tetap Pada lapisan dalam, rapi tersebut, pada lapisan dalam peragama tersebut, rapinya juga padang. Maka bisa sampai bertahan bergulangungan. Maka menjalankan tempat yang luas dan mempertahankan keadaan. Lalu bagaimana cara mengatasi kebakaran? Bagaimana cara mengatasi kebakaran, tempat yang terdekat, nasi, dan lain-lainnya itu perlu dilakukan upaya restorasi kampun. Malah satunya dengan cara mengambahkan kelembangan yang ada pada lapisan kampun. Kanal-kanal yang sudah dibangun, selama ini, Kursi menunjukkan sampana perlu disekar atau ditimpun dengan cara menggunakan kanal blocking atau menimpun kanal. Kanal blocking itu adalah sekar kanal yang dapat dilihat pada slide. Dia akan berada pada lagi kiri, setelah menimpulkan kegurungan kegurungan pada gambar yang di tempat. Dan selain itu, cara pengamatan lahan kampun juga harus diubah. Dengan secara ulang sehingga bacaan dan alat setelah. Tidak bisa dikembalikan setelah berusaha. Untuk itu, pemerintah juga membangun suatu badan khusus untuk menentangkan pemulihan warga yang mempunyai gimana haus yang tersebut sebagai RG atau restorasi. Dengan upayanya, yaitu 3R. Ini adalah rewending atau pemasaan kemari, dan meditasi dan revitalisasi wembo. Di sini, karena supaya dapat dilihat, merupakan bagian dari rewending, yaitu dimasukkan kanal, penimbunan kanal, ataupun sumur poang. Maka, dengan adanya upayangan buruk, diharapkan bahagamu tersebut. Resip total degradasi yang ditempa pesid gas di tempatan. Dan, anggaman tersebut bisa kembali ke fungsinya semula sebagai tempat pencambling kanal menali yang berfungsi sebagai penjaga utahannya daripada dampak INKR mustah Who t之? Untuk itu perlu ingatkan kembali Kepuji Untuk mengolah gambut adalah Perlu menjaga gambut agar kita Masalah, agar tidak ada Menjadinya percayaan Kepakaran, maupun keberani Kepakaran Terima kasih Oke Sudah ya kak Terima kasih Kepada kak Nur telah menyampaikan Ulasan yang Komprehensif Seperti kita ketahui bersama Begitu pentingnya Ecosistem gambut untuk kita jaga bersama Nah untuk Beberapa daerah memang Mempunyai lahan gambut yang masih Cukup luas Seperti di Sumatera, di Papua Semua di Kalimantan gitu kak ya Nah untuk Selanjutnya Mungkin kita akan mendengarkan Kilas balik Riset gambut yang dilakukan Oleh mas Segar Sugianto ya Halo Mas Segar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya